Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Endo ingin curhat market lagi ya Disini Bitcoin mengalami koreksi ya Dari kemarin ataupun di baratnya dari hari Selasa ya Ini kan udah masuk hari Kamis ya Jam 3 Endo record nih buat kalian untuk bisa pelajarin Gimana gocekan-gocekannya Wells ya Dari hari Selasa maupun di Twitter ataupun di Instagram ya Endo udah selalu bilangin Pasti akan ada pullback ya Ada pullback cuman kitanya gak tau jam berapa Kirain Endo itu jam 10 pagi atau gak jam 11 Eh taunya malahan dia naik Eh pas jam 2 dia turun lagi Ternyata pas masuk ke jam berapa gitu Masuk ke jam 6 ya apa jam berapa gitu Gak dinaikin lagi gila Sampe dibikin gocekan banget sama Wells ya Kalian bisa ceknya di Twitter nih Kalian bisa cek-cek ya kan Ataupun bisa masuk ke Instastory Instagram Kriptondo Kalian bisa Nah ini dari 20 jam yang lalu ya Berarti ini hari Selasa kalau masalah Nah Kalian bisa cek-cek aja di Instastory Ini pagi Ini pagi nih bukan hari Selasa hari Rabu pagi Nah Tuh Yang di goceknya mentah ampun dah Nah Lihat kan Gucekan Gucekan wells tuh sangat ini Sini Endo udah yakin banget nih Pas di 12 jam yang lalu ya Jam berarti jam 3 sore ini Jam 3 sore ini Udah Apa ya Pasti bakal jatuh ternyata Nah Nih Kayak kan Pas jam berapa Ternyata malahan naik lagi Ini kan disini nih Jam 3 nih Eh jam Ini kan jam 2 Ini jam 3 Masuk Ternyata ini 4 5 6 Jam 6 Dinaikin lagi Jam 6 sore Dinaikin lagi Gokil loh Pakar habis Nah Sini Endo selalu bilang Nih yang jelas Wells ini mancing Ritual kecil untuk trading Futures buat ambil long Nah Nah Jadi pemikiran wells tuh Pinter banget guys Kalau emang wells Nah Pas Endo bikin seperti ini Endo punya persepsi Alamnya emang wells Emang maksanya naik Berarti wells Ingin ngejar liquid Short di atas 25k Sampai 28k Kalau emang bener Dia Maksain naik Seharusnya Eh Tapi kalau gak ada paksa naik Di 23,8 Bas mau masuk ke 23,9k Itu harusnya dia koreksi guys Harusnya koreksi Kena pullback Tahunya dinaikin dulu Ke 24k Biar orang-orang Wah kayaknya ini bakal ke 25k Ternyata Tidak guys Tidak semudah itu ya Nah Dibalikin lagi Ternyata ya Masih wells ya Nah Ini kalian bisa baca-baca ya Di instastory Nah Nah Ini maksanya naik banget Ini Disini Orang maksa naik Ya Nah Disini ada orang yang punya persepsi kayak gini Yang Ibaratnya Ando bikin Panitia future Pas 25k Emang ini orang ini bener Ternyata kita gak bisa Apa ya Menebak pikiran wells guys Ternyata lihat aja Di jam sekarang Wells Bikin Apa ya Kejutan lagi Kayaknya jam 10 24 Nah Ini 7 jam 7 jam yang lalu Jam berapa Ndoh Gak tau lupa Jam berapa Ndoh bikin Kayaknya jam 10an Jam 10 malam Eh gak jam 10 malam Jam 9 Kalau gak salah Nah Terus Dibalikin lagi jam 10 Keren kan Makanya itu kalian harus berhati-hati ya Amo go check on wells Nah Nih Kalau kalian emang Pengen Serok bitcoin Kalian coba Di 21k kebawah Nih Disini Disekitaran sekitar ini Jangan di Pokoknya 22k kayaknya Terlalu kejauhan ya Ini untuk hapus Kalian bisa Serok Apa Bitcoin di deket daerah sini Di deket daerah sini Kalian bisa serok-serok Kalau emang Apa Si bitcoin mampir Soalnya ini pasti bakal terjadi pullback Di antara 21 Sekian Sampai 22k Cuman Ndoh gak tau ya 22k itu Bakal terjadi Sampai keberapa Intinya Ndoh selalu yakin Pasti Antara 21k Sekian Sampai 22k Sampai 22k Pas Untuk 22k XXX Kayaknya gak Mungkin Kayaknya Pasti Bisa Ngepas Bisa gak Turun di 21 sekian Nah Stop limit Itu ada di 20k 22k Pas Sampai 20,5 Paling ini Stop limit Ini Nah Kalau kalian Apa Maksudnya 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 Kalau misalkan Kalian udah serok Tapi masih turun lagi Pake stop limit Di antara 20k Sama 20,5 Sekian lah Ya biar kalian Tidak terlalu rugi Banyak Soalnya Retestnya bitcoin itu Ada di 19.000 Guys Ada di 19.000 Retestnya itu Jadi makanya Kalian harus berhati-hati Biar Tidak Sangkut Parah Jadi Kalian harus Punya Strategi Kalian Stop limit Itu dipake Walaupun Kita gak tau Kerugian Yang apa Yang akan ditaksir Walaupun Kalian udah serok Di sekitaran Segini Dikarenakan Bitgo Walsh itu Pinter Intinya Selama market Punya Attack App Dan putschers Itu bisa Dimanipulasi Harga Bitcoin Oke Itu aja sih Yang bisa Ngesampaikan Dari pembahasan ini Thank you Untuk semuanya Bye